Hai guys, jumpa lagi bersama Tia di TiaSka Channel Di video kali ini, aku mau bikin lagi konten Mayonnaise, my online shopping experience So guys, sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe video ini ya Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga ya Biar kalian jadi orang pertama yang tau kalau aku udah upload video baru guys So thank you and happy watching Oke guys, jadi ini Mayonnaise episode kali ini Temanya adalah Shopee Haul Room Dekor yang part kedua Jadi misalkan kalian belum nonton nih part yang pertama Kalian bisa dulu nonton videonya disini So untuk episode kali ini, aku udah nyiapin Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 paket Dan ini aku beli di 4 toko yang berbeda 3 toko dalam negeri dan 1 toko di luar negeri So biar gak kebanyakan ngomong, langsung aja kita unboxing paket yang pertama Ini dia paket yang pertama Paket yang pertama ini aku beli di toko yang namanya Elber atau elektronik bersama dan ini pengirimannya dari Batam Dan untuk paket yang pertama ini udah aku unboxing duluan ya guys Di toko yang pertama ini aku beli ada 2 barang tapi jenis barangnya itu sama ya Jadi ini aku ada 2 storage box gitu guys Aku buka dulu yang warna hijau Untuk storage box yang pertama ini aku beli yang variasi hijau flamingo gitu guys Tapi di kamera aku keliatan lebih biru ya Padahal ini warnanya itu hijau Hijau toska yang soft banget gitu guys Terus di bagian sampingnya di kedua sisinya gitu ada pegangannya warna putih Cuma ini masangnya kurang ke tengah aja ya Untuk bahannya aku kurang tau namanya apa Cuma ini mirip dengan kanvas tapi lebih kaku gitu Sampai ada bunyinya gitu Tapi ini kokoh guys Terus aku buka lagi yang kedua Nah untuk storage box yang kedua ini Aku beli yang variasi putih flamingo Jadi untuk dasarannya warna putih gini Ini warna putihnya warna bahan gitu guys Terus ada gambar flamingo gitu Terus untuk di bagian sampingnya sama ya Jadi di kedua sisinya ada pegangannya warna putih gini Tapi kalau ini masangnya lebih bagus ya guys Menurutku tepat di tengah gitu Terus untuk jenis bahannya juga sama seperti yang tadi Kemudian untuk harga dari kedua storage box ini sama ya Aku belinya pas diskon gitu Jadi per produknya aku dapat harga Rp7.201 aja Oke kita lanjut unboxing paket yang kedua Tadah ini dia paketnya guys Untuk paket yang kedua ini Aku beli di toko yang namanya Betterhandtoy1.id Dan ini pengirimannya dari Cina ya Jadi langsung aja kita unboxing bareng-bareng paketnya Jadi di toko yang kedua ini aku beli ada dua jenis produk gitu guys Tapi semuanya sama-sama daun gitu sih Aku keluarin dulu Untuk produk yang pertama Ini aku beli ada tiga daun monstera gitu Ini daun yang lagi hits gitu guys Ini aku beli ada tiga ukuran gitu Kalau nggak salah aku belinya yang ukuran 40, 34 sama yang 17,5 Aku buka dulu plastiknya Untuk daun yang pertama ini Aku dikirimin yang ukuran 24 cm ya 24 cm itu dihitung dari ujung daun ini Sampai ujung bawah daun yang ini ya guys Kemudian untuk yang kedua Nah untuk daun yang kedua ini Aku dikirimin yang ukuran 19,5 cm gitu guys Dan yang ketiga Nah untuk daun yang ketiga ini Aku dikirimin yang ukuran 18 cm gitu guys Panjang daunnya Untuk daun yang ini Itu motifnya lebih bagus ya guys Kalian bisa lihat tuh detailnya kayak gitu Jadi ada motifnya gitu ya Di daun-daunnya gitu Dan ini bahannya dari plastik gitu Kayaknya lebih awet sih Terus di belakangnya kayak gini loh Tuh ada tulang daunnya Dan tangkanya itu ada kawatnya Jadi bisa dibentuk-bentuk sesuka hati kita Dan untuk yang kedua daun ini Nggak ada motifnya ya Jadi polos hijau gitu biasa Tuh kayak gitu Yang gede juga tuh polos kan Untuk bahannya ini sama dari plastik Dan di belakangnya ada tulang daunnya Seperti ini Dan tangkainya pake kawat ya Daun monstera ini bagus banget Kalau kita jadiin wall dekor gitu guys Apalagi kalau kita taruh Untuk hiasan hijau gitu Kemudian untuk harga daunnya Yang paling kecil ini Yang ukuran 18 cm ini Aku beli dengan harga 3.419 rupiah Dan untuk daun yang berukuran 19,5 cm ini Aku beli dengan harga 4.217 rupiah Dan untuk daun yang paling besar ini Aku beli dengan harga 5.129 rupiah aja Menurutku termasuk murah sih guys Oke kita lanjut review produk kedua Yang aku beli dari toko kedua ini guys Dan ini dia produknya Ini aku beli daun rambat gitu Untuk produk yang kedua ini Ada 2 peces daun rambat gitu guys Cuma aku udah lupa Ini panjangnya berapa Untuk 2 peces daun rambat ini Satu set gitu ya guys Jadi kalau kita klik Satu peces Jadi kita dapatnya 2 daun rambat gitu Gak panggulet sekali ya Coba aku ukur dulu Panjang daunnya ya guys Oke barusan Panjang dari daun ini Udah aku kukur Jadi untuk Per piece daun ini Panjangnya sekitar 2 meteran gitu guys 2 meter lebih 2 cm lah Tadi aku hitung segitu Dan untuk daunnya Daunnya itu kecil-kecil Seperti ini Nah aku zoom dulu Agak ngebur ya Dan model daunnya itu Seperti itu guys Daunnya kecil-kecil Ini aku beli dengan harga 15.960 rupiah aja Dan ini harga setelah diskon ya guys Oke sekarang kita lanjut Unboxing paket yang ketiga Tadaaa ini dia paketnya guys Paket ini aku beli di toko Yang namanya Wooden underscore pro Dan ini pengirimannya dari Malang ya guys Kebetulan ada diskon Jadi waktu itu aku semangat banget belinya Pas bulan Maret itu Yang event 33 fashion show itu Lagi ada diskon Gede-gedean di toko ini Jadi aku beli lumayan banyak guys Jadi di paketnya itu Kita juga dikasih label Pengembalian barang gitu guys Mungkin kalau gak cocok Atau ada kerusakan Bisa dibalikin gitu ya Terus untuk di sampingnya Packingnya rapi banget ya Dikasih Kardus gitu Untuk di pinggir-pinggirnya Tadaaa ini dia Produk pertama yang aku beli Di toko ini ya guys Ini tuh hiasan dinding gitu Dan ini aku beli Variasi DK28 strip 5 gitu guys Dan ini harganya murah banget loh Ini aku beli dengan harga Cuma Rp4.990 aja Dan itu harga diskon Yang awalnya Rp22.000 gitu guys Oke lanjut aja Yang kedua aku beli Yang ini Ini gambarnya unicorn gitu Ada tulisannya Dream like unicorn Terus disini ada unicorn Warna putih gitu Ada tanduknya Dan ini harganya murah banget Cuma Rp4.990 aja Dan itu udah diskon Dari harga awal Sama ya Rp22.000 juga Oke kita lanjutkan Review produk yang ketiga Ini hiasan dinding juga Dan di dalamnya ada gambar Tanaman monstera gitu ya guys Dalam satu pot gitu Dan ini cantik banget dong Dan hiasan dinding yang ketiga ini Harganya juga murah banget Cuma Rp4.990 aja Dan ini juga harga diskon Yang awalnya Rp22.000 guys Dan untuk ketiga Dan untuk ketiga Hiasan dinding yang udah aku review Tadi itu Ukurannya sekitar 19,7 x 19,7 cm Jadi bentuknya persegi gitu guys Oke kita lanjutkan lagi Review produk yang keempat Ini dia produknya Ini juga hiasan dinding gitu Cuma yang ini gambarnya Flamingo Terus Backgroundnya itu warna kuning Kuning yang soft banget gitu ya guys Untuk tingginya Sama dengan hiasan dinding yang sebelumnya Sekitar 19,7 cm gitu guys Tapi untuk lebarnya ini Kecil banget ya Cuma 9,9 cm gitu guys Dan kalau kita beli hiasan dinding di toko ini Kita juga dapat ini guys Aku gak tau sih ini namanya apa Cuma aku tau fungsinya gitu Jadi ini Buat kita taruh disini gitu loh guys Jadi tinggal diputer-puter aja Karena ini udah dilubangin sama Yang bikin Jadi tinggal diputer-puter gini aja guys Tadaaa Tuh udah terpasang kan Jadi kita tinggal nempelin di dinding aja Untuk hiasan dinding yang keempat ini Harganya jauh lebih murah dari ketiga Hiasan dinding sebelumnya Yaitu cuma Rp2.990 aja Dan itu adalah harga diskon Dari harga awal Rp16.500 guys Aduh lumayan banget ya Dapat hiasan dinding Cuma harga Rp2.000an gitu guys Rp3.000 lah ya Buletin ke atas Oke kita lanjut Unboxing paket yang keempat Tadaaa Ini dia paketnya guys Btw untuk paket yang keempat ini Aku beli di toko yang sama Yaitu Wooden Underscore Pro Jadi langsung aja kita Unboxing paketnya Btw kenapa aku belinya Dua paket gitu Karena kita gak boleh beli produk Yang sama Lebih dari satu piece Jadi karena ini diskon Jadi cuma boleh beli satu piece aja Jadi untuk paket yang kedua ini Aku beli pake akun yang lain Minjem akun orang sebenernya Jadi ini aku buka dulu ya Wtw lame banget aku tadi bukanya Nah ini aku cuma beli Dua hiasan dinding gitu Yang pertama Aku beli hiasan dinding yang flamingo juga Ini sama ya Seperti yang tadi Cuma ini variasinya Yang OA2 Dan yang tadi itu Variasi yang OA7 Jadi aku beli ini Biar mereka itu hadap-hadapan gitu loh guys Tuh Luju banget kan Cuma posisi kakinya aja beda Dan ini harganya juga sama Cuma Rp2.990 aja Murah banget kan ya Oke lanjut Hiasan dinding yang selanjutnya Aku beli Hiasan dinding Yang Gambarnya kaktus gitu guys Dan ini aku beli Yang variasi KT6 ya Rencananya itu Mau aku jejerin Sama yang ini loh guys Jadi kan Masih cocok lah ya Monstera sama kaktus gitu Jadi ruangan kita Lebih terlihat estetik gitu Emang Rencananya sih Untuk Kamar aku ini Mau aku dekorasi ulang Jadi temanya Estetik Atau vintage gitu lah Untuk hiasan dinding Yang model kaktus ini Aku beli dengan harga Rp4.990 Rp20 aja guys Oke kita lanjut unboxing paket yang kelima Taraaa ini dia paketnya guys Yang ini paket yang paling gede Di antara semua yang udah aku unboxing tadi ya Dan ini paket yang terakhir gitu guys Jadi Ayo kita unboxing bareng-bareng Untuk paket yang kelima ini Aku beli di toko yang namanya Toko Bahagia 168 Dan ini aku belinya di Jakarta Barat ya guys Sebenernya ini sama sih Vintage Storage Box Yang udah aku review di Room Dekor yang part pertama ya Jadi kalian bisa nonton videonya disini Tapi ini aku belinya pas flash sale gitu ya guys Jadi Ini tuh harga aslinya itu Sekitar Rp40.000 gitu Jadi barang ini tuh di flash sale Dan harganya jadi Rp30.000 aja By the way Untuk pembelian produk di toko ini Udah free bubble gitu ya guys ya Jadi yang paling aku suka Kalau kita beli di toko ini tuh Kita gak perlu bayar ongkir sampai 2 kg Padahal Berat dari Vintage Storage Box ini Sekitar 1,3 kg ya guys Kalau di toko lain Kita bakalan kena ongkir untuk 2 kg Sedangkan untuk di toko ini Kita cuma bayar ongkir 1 kg aja Nah itu kelebihannya guys Sebenernya aku tuh beli yang variasi Bendera Inggris guys Cuma Orangnya itu konfirmasi Kalau motif tersebut itu habis Jadi aku ditawarin yang teddy bear ini Yaudah lah aku mau aja kan Udah flash sale Ongkirnya murah Kapan lagi ya kan Siapa tau nanti habis Nah ini aku udah pasang Untuk Vintage Storage Box-nya Belipet banget ngomongnya Dan ini tuh ukurannya Sekitar 30 x 30 x 30 cm ya guys Selain sebagai tempat penyimpanan barang Vintage Storage Box ini Bisa kita fungsikan sebagai tempat duduk juga Oke guys Jadi sampai disini dulu ya Video mayonnaise kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik like Subscribe Dan comment Jadi untuk mayonnaise episode selanjutnya Aku harus bikin video apa guys Dan kalian juga bisa share video ini Ke seluruh social media Yang kalian punya So thank you for watching See you on my next video Bye Bye